Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara wireless access point dan router wifi. Banyak orang berpikir bahwa kedua perangkat ini adalah hal yang sama. Tetapi, meskipun mereka terlihat serupa dan mereka melakukan hal yang sama, mereka sebenarnya berbeda. Jadi, pertama-tama mari kita bahas tentang router wifi. Hampir semua orang yang memiliki koneksi internet di rumah mereka akan memiliki router wifi. Jadi, apakah router wifi itu? Router wifi adalah perangkat jaringan yang memungkinkan beberapa perangkat kabel dan nirkabel terhubung dalam jaringan lokal yang sama. Router wifi sebuah perangkat jaringan yang fungsinya terpisah atau ada juga fungsinya yang sudah digabungkan dengan modem. Sebuah router wifi akan menyiarkan sinyal wifi sehingga perangkat nirkabel dapat terhubung dengan router wifi. Router wifi juga memiliki switch di dalamnya dengan beberapa port jaringan sehingga perangkat kabel dapat terhubung langsung menggunakan kabel ethernet. Dan, router wifi akan terhubung langsung ke modem untuk akses internet yang akan dibagikan ke perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengannya. Router wifi biasa digunakan di rumah-rumah dan kantor yang berukuran kecil. Jadi, disini saya memiliki sebuah rumah di mana beberapa komputer desktop terhubung ke router wifi dengan built-in switch di dalamnya dengan menggunakan media kabel ethernet. Dan, saya juga memiliki laptop dan tablet yang terhubung secara nirkabel ke router wifi. Sekarang, mari kita bahas tentang wireless access point atau disingkat dengan istilah WAP. Wireless access point mengirim data antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Wireless access point pada dasarnya adalah hub nirkabel yang digunakan oleh perangkat nirkabel untuk terhubung ke dalam jaringan kabel. Wireless access point terhubung langsung ke router, di mana router kemudian terhubung langsung ke modem yang akan memberikan akses perangkat nirkabel agar bisa terhubung ke jaringan internet. Wireless access point banyak digunakan oleh organisasi menengah ke besar. Dan, biasanya suatu organisasi akan memiliki beberapa akses point untuk memastikan koneksi internet mencakup seluruh gedung. Jadi, misalnya disini kita memiliki kantor berukuran sedang. Di kantor ini memiliki komputer desktop, laptop, dan tablet. Jadi, komputer desktop akan terhubung ke router menggunakan kabel ethernet. Tetapi, agar laptop dan tablet nirkabel terhubung ke jaringan, kantor ini akan menggunakan wireless access point. Sehingga, perangkat-perangkat akses point akan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis, dan masing-masing dari mereka akan terhubung menggunakan kabel ethernet. Kemudian, setelah semua proses instalasi itu selesai, mereka semua akan menyiarkan sinyal wifi. Sehingga, laptop dan tablet dapat terhubung dengan jaringan ini, dan terhubung tanpa kabel ethernet. Jadi, sekarang semua komputer desktop dan perangkat nirkabel bergabung bersama dalam satu jaringan. Dan, ketika satu jaringan dikelola oleh router tunggal, itulah salah satu alasan utama mengapa organisasi yang lebih besar memilih menggunakan wireless access point, bukannya menggunakan router wifi. Sekarang, pada kenyataannya, kantor ini sebetulnya dapat menggunakan router wifi alih-alih wireless access point. Dan, itu akan berfungsi dengan baik. Tetapi, masalah dengan menggunakan router wifi alih-alih wireless access point adalah pengelolaan. Jika administrator jaringan ingin mengelola jaringan ini, dan membuat sebuah perubahan tertentu, ia harus masuk ke setiap router wifi untuk melakukan perubahan itu. Dan, itu bisa menjadi merepotkan dan menghabiskan waktu, terutama jika ada banyak router wifi. Tetapi, di kantor ini menggunakan wireless access point sebagai gantinya. Maka, semua manajemen dan semua perubahan dalam konfigurasi akan dilakukan oleh router tunggal ini, yang membuat pengelolaan jaringan jauh lebih mudah. Jadi, semua perangkat mirkabel dapat diperlakukan sebagai satu subnet alih-alih diperlakukan sebagai beberapa subnet jika router wifi digunakan. Perbedaan lain antara dua perangkat ini adalah bagaimana berbagai perangkat dapat terhubung dengannya. Wireless access point khusus untuk perangkat mirkabel. Sedangkan, router wifi dapat menerima koneksi dari perangkat mirkabel dan perangkat kabel. Karena, selain memiliki antena wifi, router wifi juga memiliki built-in switch untuk menerima koneksi kabel ethernet. Perbedaan lainnya adalah wireless access point tidak memiliki firewall. Sementara, router wifi memiliki firewall. Router wifi juga memiliki layanan DHCP. DHCP adalah sebuah layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung dengannya. Jadi, ketika perangkat terhubung ke router wifi, DHCP akan secara langsung menetapkan alamat IP untuk perangkat tersebut. Tetapi, karena wireless access point tidak memiliki layanan DHCP, perangkat yang terhubung dengannya akan mendapatkan alamat IP dari router. Jadi, sekali perangkat terhubung ke wireless access point, router akan mengirim IP melalui wireless access point dan kemudian ke perangkat yang terhubung. Dan perbedaan lainnya adalah bahwa router wifi memiliki port 1 atau port internet. Port 1 atau internet adalah tempat Anda memasang kabel jaringan yang terhubung dari modem. Dan inilah yang memberi router wifi Anda koneksi internet, sehingga dapat meneruskan akses internet ke perangkat lain. Sedangkan wireless access point tidak memiliki port 1 atau internet, sehingga tidak dapat langsung terhubung ke modem. Ia harus terhubung langsung ke router dan kemudian router itulah yang terhubung ke modem. Dan sebagai catatan akhir, wireless access point sering digunakan untuk memperluas jaringan sinyal nirkabel yang ada. Jadi, misalnya, jika rumah ini perlu memperluas sinyal wifi lebih jauh, Anda dapat memasang wireless access point menggunakan kabel jaringan yang dihubungkan ke router wifi, sehingga perangkat yang paling jauh pun dapat terhubung melalui sinyal wifi. Terima kasih telah menonton!